Sekarang saya ada di toko seneg curah, disini banyak banget tuh Mau milih seneg apa yang bisa di repackin, ya kira bagus di pasaran Ini ada makaroni nih Ini udah ada PIRT nya ya, tapi yang sudah ada PIRT nya Nih Mbak IRT udah ada Expire nya 16 Desember dari 1 tahun Expire nya 1 tahun Mas? Ini tidak? Sudah lagi, sudah bertin bertin Oh? 62.000 3 kg, 62.000 Tapi ada bung2-bung2 Merah Gak cuma ini ya Gak cuma ini Gak cuma ini Gak cuma ini Gak mas Gak minta narkah Gak minta narkah sekarang bulan januari ini expire nya bulan 8 2021 berarti 8 bulan sarannya pilih yang expire nya minimal minimal paling minimal 6 bulan supaya kalian bisa repack mengulang dan bisa jualan jadi ada durasi waktu kalian bisa jualan bisa 6 bulan lebih kalau 8 bulan suksyukur 1 tahun ya tadi coba deh buat contoh saya mau di sini yuk tanya 92 4 tahun apa kan harap 5 tahun 5 tahun guys harganya Rp40.000 ya Rp40.000 ya Rp40.000 ya kembali Rp60.000 video ini di persembahkan oleh Mr. Cobs snack to putih ini bikin lagi ya tadi saya sudah belanja ini 1 bal seharga Rp40.000 donat kering ini katanya pelayanya tadi 2 kg setengah ya ternyata setelah saya timbang itu gak sampai 2 kg jadi sekitar 1,7 1 kg 7 on nah 1 kg 7 on karena ini ringan maka akan saya buat mungkin kemasan 50 gram aja ya jadi kemasan 50 gram mungkin bisa jadi banyak saya sudah mendesain desain kemasannya terus kemudian saya cetak stiker A3 ya stiker kromo A3 dengan finishing glossy ya ini ukuran 16 x 24 16 x 24 jadi 1 A3 bisa jadi 1 kemasan nah ini nyetak stikernya ini harganya Rp5.000 oke ini saya pinggirkan dulu ini akan saya gunting ini sebenarnya motongnya paling enak pakai cutter ya oke ya sudah sudah saya potong ya teman-teman ini desainnya saya pakai Corel Draw atau pakai AI juga bisa Adobe Illustrator nah bagi kalian yang mau desain kemasan banyak saya punya banyak sekali desain kemasan yang tinggal kalian edit sesuai dengan brand kalian dan merek kalian terus ini juga desain ini juga ada di semua kemasannya nah ini saya isinya asal ya ini karena ini cuma buat contoh nah kalian tinggal ganti-ganti sesuai merek kalian ada banyak sekali desain nggak cuma kemasan template juga ada desain promosi juga ada logo juga ada ya bagi yang pengen dan mau order ada di linknya di deskripsi ya oke ini pakai Corel dan sudah saya potong kemudian saya mau bikin kemasan standing post yang versi murah karena di postingan yang di atas ini itu kan ada yang komen waktu itu tolong dong bikin kemasan yang versi pakai bikin standing post pakai hand sealer kalau kalau pakai yang kontinu sealer kan mahal harganya bisa jutaan kalau hand sealer kan murah cuma 200 ribu bisa nggak jawabannya bisa nah disitu saya jawab kalau lagnya sampai 500 akan saya buatkan nah itu udah tembus 500 makanya ini hutang saya saya bayar nih ya saya bayar buatkan pakai hand sealer saya punya ini metalis ya ini metalis saya beli di marketplace ya biasanya ini banyak yang nanya itu belinya dimana di marketplace di topet ada di Shopee ada jadi saya nggak jualan ini saya juga beli di sana ini kan lapisannya ada dua nih ya jangan salah lapisannya itu biasanya yang ada lemnya itu bagian luar ya lemnya itu fungsinya kan nanti kalau di di seal begini ini bisa lengket nih karena ada lapisan lemnya lemnya aman nggak aman ini sudah food grade ya sudah food grade jadi kalau di seal ini lengket tapi kalau sealnya yang dalam yang bagian dalam kayak gini ini nggak akan lengket ini nggak akan lengket karena nggak ada lapisannya ya nah jadi yang bagian luar ini inilah yang saya pasangi stiker apa itu oooop cara masang stikernya supaya nggak ada gelembung-gelembung Jadi pelan-pelan kayak gini ya jadi jangan langsung tempel semua nanti ngelembung malah jelek ini guys ini agak ribet ya nempel stiker sendiri, potong sendiri jadi saya gak menyarankan kalau untuk produksi massal bikin begini, ribet ini kalian bikin kalau mau ikutin yang seperti ini ini hanya untuk keperluan foto-foto bisa ditampilin di instagram di facebook atau dimanapun tapi kalau sudah mau jualan, saya sarankan saya sarankan untuk cetak massal cetak massal itu dipercetakan dipercetakan nanti bisa saya lampirkan linknya kalau mau nyetak kalau mau nyetak saya ada rekomendasinya oke, rapi ya dan dipercetakan Mayat go oke nah ini kan mau saya bikin standing pouch ya seperti ini jadi disini kan butuh ekor ya butuh buat ekoran nah ekoran ini ukurannya tadi 16 kali 24 ekor ini dibuat ukuran kira-kira aja sih kalau saya kira-kira ya ini ukurannya kurang lebih 10 cm ya 10 cm dilipat 10 cm dilipat ingat dilipatnya ke dalam karena ini yang ada lemnya kan yang di luar tadi karena lemnya ini kan mau nempel di sini ya jadi ini yang dilipat kayak gini ukurannya sama ini 16 oke nah jadi bahannya tinggal saya ambil hand sealernya nah ini udah ada hand sealer saya beli hand sealer yang ukurannya 20 cm 20 cm ya ini kekecilan ini kebodohan saya harusnya kalian beli kalau mau bikin yang ukuran seperti ini harusnya belinya yang 30 cm karena ukuran yang ini aja udah 24 cm kalau 20 cm kurang nah makanya harus ekstra ngesil ini caranya ya kalau kalian nggak punya hand sealer pinjam juga boleh ya pinjam sama temen atau tetangga yang sudah punya yang penting kalian cuma butuh belanja produknya beli metalisnya dan cetak ada stiker murah meriah yang ngomong-ngomong saya dulu juga hand sealer aja juga pinjam jadi enggak enggak usah kalau kalian mau coba-coba ya jangan pikir harus beli semua enggak lah yang bisa bisa pinjam-pinjam dengan modal seadanya kalau nggak bisa ya ngumpulin sendiri ya eh kurang panas kurang panas compat wilayah aneh 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 ah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke nah udah kan jadi oke tadi ada yang lupa nih ini kan yang sebelah sini ini kan ukurannya sama ya ukurannya sama ini dikurangi ini dikurangi ini dikurangi jadi kurang lebih kuranginya 1 cm ya 1 cm jadi bagian khusus bagian ekor di silnya 2 kali ya jadi yang yang dalam yang dalam itu biar nempel dengan ekornya pantatnya nah yang luar biar kemasan luarnya kemasan luarnya biar nempel ya jadi karena kemasan luar kan sama-sama lapisan lemnya ada disini nih nah jadi harus ditempelkan langsung karena kalau yang kayak gini karena kalau yang kayak gini nanti gak nempel gitu ya tadi sempet saya rubah sedikit nah jadinya kayak gini oke nah oke lah sekarang coba ini gini wah enak kayaknya nih baunya ya kamu 50 gram kurang lebih segini lah ini kira-kira guys ya gak ditimbang ini kira-kira aja ini 50 gram beginilah oke nah ini tinggal finish supaya dalamnya isi angin tanpa kalian harus pakai selang atau oksigen dikinikan nih dikinikan caranya nah lipat udah isi angin nih langsung oke oke nah 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 keren lah nah sekali lagi saya sampaikan bagi kalian yang pengen desainnya tinggal ngedit pakai merk kalian itu ada linknya ada di deskripsi disana ada banyak kemasan desain-desain kemasan mulai dari standing post karton hingga kertas ya stoknya banyak sekali gak cuma itu ada desain template desain flyer banyak sekali buat materi promosi kalian bisa ordernya di bawah ya terus mengenai kemasan saya juga ada buku ya kalau mau belajar tentang kemasan ada buku saya inspiratif dan kalian bisa belajar banyak belajar disini modder juga linknya ada di bawah nah kalau mau belajar cara mengemasnya konsultasi sama saya dan cara jualannya yang penting itu ikuti aja e-course nya linknya juga ada di bawah lengkap ya ini kemasan versi murah hanya menggunakan handseller handseller pinjam juga boleh tapi ini saya beli karena buat buat bikin konten maksa beli nah ini tadi saya ingatkan harganya 40 ribu ditimbang katanya penjualnya 2,5 kilo disini gak ada tulisannya gak ada berapa kilo isinya ternyata setelah saya timbang isinya 1,7 kilo kalau 1,7 isinya 50 gram berarti jadi 34 34 kalau dibagi 40 ribu dibagi 34 itu sekitar 1000 1000 lebih dikit lah 1100an kali ya 1100 per 50 gram produknya doang 1100 kemasannya ya kalau kalian ikutin yang seperti ini ya memang mahal jadi kemasannya kemasannya sendiri udah udah ya apa stikernya sendiri udah 5000 terus belum metalisnya ya jadi kalau kemas kalau ngikutin seperti saya kemasannya sendiri cuma sekitar 6000 6.000an lah 6.000 tambah 1100 7.100 itu modalnya tapi kalau kalian nyetak dipercetakan untuk ukuran segini kemasan standing port yang paper paper foil itu kurang lebih harganya sekitar 2000an lah kurang lebih 2000 2000 tambah produk 1000 3000 jadi HPP nya 3000 di jual 5000 aja kalian udah untung jual 5000 udah untung tapi kalau kemasannya kayak gini kira-kira pantas gak di jual 5000 nah saya yakin kebanyakan dari teman-teman ini bisa dijual lebih mahal lebih dari 5000 oke ya ambil angka 5000 udah untung apalagi di jual 10.000 satu lagi pesan saya apakah harus langsung belinya kayak gini langsung dikemas kayak gini ini boleh kalau mau lebih bagus lagi kalian tambahin sesuatu sebagai diferensiasi misalkan tambahin gula taburnya atau tambahin rasa-rasa bumbu taburnya supaya rasanya beda dengan yang aslinya itu masih gak masalah selama tidak mengubah mengubah total ya dari pabriknya cuma menambahkan sedikit bumbu dan dikemas sendiri itu boleh ya kalau bisa malah kalian izin ke pabriknya malah lebih bagus lebih enak lebih jualannya tapi kalau ternyata pabriknya jauh susah didatangin ya kemas aja dulu kemas aja dulu nanti lama-lama kalau pejualan kalian sudah banyak gampang datangin pabriknya oke semoga menginspirasi dan bermanfaat terima kasih udah menyaksikan video ini like, share, and komen sampai jumpa di video berikutnya di video berikutnya